Hi everyone, I'm back to tell you about new story. Kali ini, ruang review akan membawakan alur cerita yang jujur dan berbau full spoiler, di mana konten ini memang diperuntukkan bagi yang hanya ingin tahu alur cerita sebuah film. Jika kalian suka, bisa like, share, comment, and subscribe, karena dengan semua itu kalian sudah membantu untuk menghidupkan tungku kami. Terima kasih, semoga konten ini membuat anda terus rebahan. Let's get started. Banyak orang, mungkin termasuk aku, akan berpikir positif ketika membaca judul film I Care A Lot. Namun, cerita disajikan bertolak belakang dari judul. Jika kalian tahu ini bukan film keluarga, tak ada kasih sayang di sana apalagi percintaan. Film I Care A Lot memiliki ide alur cerita yang brilian tentang modus penipuan terbaru, di mana film ini memiliki vibe yang cukup serupa dengan film seperti Catch Me If You Can tahun 2002, film fokus tahun 2015, dan The Wolf of the Wall Street tahun 2013, dan film-film tentang praktek penipuan serupa. Bedanya, I Care A Lot menyajikan materi yang belum kita lihat sebelumnya dengan percikan komedi satir dan plot thriller. Kenapa kalian harus menonton I Care A Lot? Karena film ini menceritakan atau menghadirkan perspektif unik mengenai wajah sebenarnya dari sistem yang menggerakkan dunia global pada saat ini. Film dimulai ketika seorang bernama Feldstrom yang dilarang masuk untuk mengunjungi ibunya di Panti Jumbo. Karena tidak diperbolehkan, akhirnya Feld marah dan membuat keributan. Kemudian film berlanjut di persidangan yang mana Feld menjelaskan kalau ibunya tidak perlu masuk di Panti Jumbo, karena dia masih sanggup merawat ibunya di rumah. Dan Marla sebagai pemilik perusahaan Grey Zone Guardian Ship yang mengaku sebagai wali sah ibunya telah menjual seluruh hartar ibunya seperti rumah, tanah, dan lain-lain. Kemudian Marla menjelaskan kalau pengadilan sudah menunjuk Marla menjadi wali ibunya Feld. Marla berbicara ibunya Feld menderita penyakit dimensia atau hilang ingatan dan tidak bisa merawat dirinya sendiri. Si Feld pun tidak bisa merawat ibunya. Marla menjual aset ibunya Feld untuk membayar biaya di Panti Jumbo, pengobatan, dan menggaji dirinya sendiri sebagai wali. Karena ini adalah pekerjaan Marla. Dan Marla menjelaskan bahwa dia bisa merawat ibunya lebih baik dari keluarganya. apalagi didukung oleh keributan di Panti Jumbo sebelumnya pada awal film. Akhirnya pengadilan memutuskan untuk melarang Feld menemui ibunya dan Marla memenangkan persidangan ini. Kejadian berlanjut di luar pengadilan. Marla yang sudah ditunggu oleh Fran, dia adalah partner kerjanya dan sekaligus pacarnya. Tiba-tiba Feld berteriak memanggil dan memakai Marla karena dia kesal dengan keputusan dan kelakuan Marla. Tapi Marla membalas semua cacian Feld dengan sangat elegan, licik, dan menyakitkan. Tiba-tiba sesampai di kantor, ketua Panti Jumbo yang bernama Sam Ridge menelpon Marla dan menginformasikan kalau satu kliennya meninggal dunia. Dari sini, film I Care A Lot ini sudah dikonsep sebagai tindak kriminal yang tampak legal dan sangat rapi prakteknya. Dengan hidup praktek kriminal yang berbeda, di mana Marla Grayson memiliki metode penipuan bergedok peduli dengan para lansia yang hidup sendiri. Dan penipuan ini dibungkus dengan sistem yang rapi, di mana modus ini akan sangat menyebalkan jika dieksekusi dalam kehidupan nyata. Jika metode penipuan ini sudah terjadi di lingkungan Anda, komen di bawah ya. Di sini, Marla menemui seorang dokter bernama Karen yang merupakan komplotannya. Karena satu kliennya meninggal, Marla meminta Karen tentang info untuk target selanjutnya. Namun, karena klien yang satu ini kaya raya, Karen meminta bagian yang besar ke Marla. Setelah mengobrol, mereka pun sepakat dan nama klien tersebut adalah Jennifer Peterson, seorang pasien dari dokter Karen. Dokter Karen mengatakan kalau Jennifer dalam keadaan sehat tidak punya anak, suami, atau keluarga yang masih hidup. Fran langsung menyelidiki detail tentang Jennifer, mulai dari catatan kriminal, kehidupan sosial, di mana pernah bekerja, hobi, aset, dan lain-lain. Setelah pencarian semua data mengenai Jennifer, mereka pergi ke pengadilan. Dan dokter Karen membuat kesaksian palsu tentang kesehatan Jennifer. Mengatakan Jennifer sedikit hilang ingatan, tidak bisa bergerak dengan baik, dan tidak bisa mengurus di rumah karena Jennifer tidak mempunyai keluarga. Akhirnya, hakim pun menunjuk Marla sebagai walinya. Dan langkah pertama pun berhasil. Singkat cerita, ketika Jennifer santai di rumah, tiba-tiba Marla datang ke rumah Jennifer dengan membawa surat dari pengadilan. Marla mengatakan kalau dia di sini untuk menolongnya karena Jennifer tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dan dengan arahan dari dokter, pengadilan memutuskan kalau dia menjadi wali sahnya sekarang. Mendengar penjelasan dari Marla, Jennifer kaget dan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Tapi Marla memaksa dirinya untuk pergi ke panti jombok. Jika tidak mau, Marla sudah menyiapkan polisi untuk dibawa paksa. Jennifer pun tidak ada pilihan. Akhirnya dia berkemas untuk pergi. Dan Marla mengambil kunci rumah milik Jennifer. Jennifer akhirnya sampai di panti jompo, dan Sim sebagai kepala panti jompo berserta staff sudah menyambut dia di sana. Jennifer merasa kaget dan bingung kenapa tiba-tiba dirinya berada di sana. Tiba-tiba HP Jennifer diambil oleh Marla. Dengan liciknya Marla berkata kalau dia berada di pihak Jennifer. Terlihat sangat licik, tanpa menyianyiakan waktu, Marla langsung bergerak. Menjual barang-barang Jennifer, mobil, rumah, dan semua harta yang dimilikinya. Marla kemudian pergi ke bank dan melihat safety box milik Jennifer. Alhamdulillah dia menemukan apa yang tidak dia cari yaitu berlian Diamond milik Jennifer yang tersimpan. Suatu hari, tiba-tiba seorang supir taksi yang pertama Alexi datang di rumah Jennifer untuk menjemput Jennifer. Namun Fran bilang, jika Jennifer sudah pindah. Alexi kemudian menemui Roman yang merupakan mafia Rusia dan seorang anak dari Jennifer. Dan Roman biasanya bertemu dengan ibunya sebulan sekali dengan diam-diam. Alexi menjelaskan kalau rumah Jennifer sudah kosong dan dijual. Dengan menodongkan senjata, Roman meminta ke Alexi untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Di tempat lain, Marla sedang menjelaskan semua aset Jennifer yang tidak masuk akal seperti berlian yang tidak resmi kepada Fran dan jangan pernah tertipu oleh orang tua seperti Jennifer. Keesokan harinya, Alexi menemui Roman. Alexi melaporkan jika ibunya Roman berada di panti jumpu atas perintah pengadilan. Dan Marla sebagai walinya sekarang yang memiliki kuasa penuh atas kontrol aset dan hidupnya. Roman meminta Alexi untuk menerput Dean seorang pengacara untuk mengeluarkan ibunya dari panti jumpu tersebut. Adegan selanjutnya, pengacara Dean sudah bertemu dengan Marla di kantornya dan meminta Marla untuk mengeluarkan Jennifer dari panti jumpu. Namun Marla menolaknya. Pengacara Dean bahkan menawarkan uang tapi Marla meminta lebih karena dia tahu aset Jennifer lebih banyak dari itu. Dan pengacara Dean mengatakan jika dia berurusan dengan orang yang salah yang akan membuat hidupnya banyak masalah dan tidak menyenangkan. Tapi Marla tidak takut dengan ancaman yang didapatnya. Singkat cerita, Marla menemui Jennifer dengan keadaan Jennifer yang memburuk akibat obat penenang. Marla bertanya siapa Jennifer sebenarnya. Jennifer mengatakan dan menyuruh Marla bersiap dalam masalah besar. Seseorang akan datang mencarinya. Marla marah dan meminta panti jumpu untuk merubah rutinin tas Jennifer semakin berat. Mulai dari makan, obat-obatan, jam istirahat, dan lain-lain. Di sisi lain, Roman melihat safety box milik Jennifer di bank dan dia marah besar ketika melihat briliannya yang hilang. Aksi selanjutnya diperlihatkan pengacara Dean yang mengaku sebagai perwakilan Jennifer sedang mengajukan banding di pengadilan untuk membatalkan peradilan sesat yang dilakukan oleh Marla. Dia menjelaskan keadaan sebenarnya tentang Jennifer bahwa Jennifer baik-baik saja dan menjelaskan bahwa ini adalah skandal penipuan yang licik. Tetapi pengadilan telah memutuskan untuk menolak permintaan Dean untuk membubarkan aksi licik Marla karena Dean tidak bisa menunjukkan bukti dokumen sebagai perwakilan sah Jennifer. Dari kejadian di pengadilan, Roman semakin marah kepada Marla. Akhirnya Roman dan anak buahnya pun mengatur rencana untuk membebaskan ibunya yang berada di panti jombo. Alexi pun masuk dan berpura-pura melihat panti jombo tersebut dan akhirnya Alexi bisa menemukan Jennifer. Dengan segera Alexi pun membawa Jennifer pergi. Di luar panti, Fran dan Marla baru tiba di sana. Begitu Jennifer dibawa keluar oleh Alexi, Marla pun bersembunyi untuk melempuhkan dan memukul Alexi. Akhirnya usaha pelarian mereka pun gagal. Roman pun sudah putus asa atas semua usaha yang sudah dia lakukan. Akhirnya dia meminta bantuan kepada pembunuh bayaran dari Rusia. Tiba-tiba, pembunuh itu sudah menemui dokter Karen. Di sisi lain, Marla yang sedang ngegim melihat berita jika dokter Karen dinyatakan meninggal. Keesokan harinya, Marla menemui Jennifer di panti jempo untuk menyatakan kalau dia tidak akan kalah dan Marla tidak akan melepaskan Jennifer. Seolah-olah mau pergi, Jennifer tiba-tiba mencekik Marla dari belakang dengan marah, tapi bisa dijaga oleh perawat di sana. Kemudian, tindakan Jennifer yang telah terekam oleh CCTV dibawa ke pengadilan. Dengan bukti tersebut, Marla meminta Jennifer untuk dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Alhamdulillah, pengadilan pun mengabulkan. Marla dan Fran bersembunyi untuk sementara dari ancaman roman. Namun, keesokan harinya setelah Marla pergi ke suatu tempat untuk menyimpan berlian. Tiba-tiba, dia ditembak oleh pembunuh bayaran di tempat parkir mal dan dibawa ke suatu tempat. Di tempat lain, Fran didatangi oleh anak buah roman dan dikroyok habis-habisan. Begitu sadar, Marla sudah berada di tempat roman dengan posisi terikat. Marla diminta dan disiksa agar dia mau mengeluarkan ibunya dan mengembalikan berliannya. Marla tidak takut dan sebaliknya, Marla berani meminta uang tebusan. Pendengar semua itu, Roman memutuskan untuk membunuh Marla dan dia buat seolah-olah seperti kecelakaan. Marla dibius dan dimasukkan ke dalam mobil sampai mobil itu menabrak dan memasuki ke dalam sungai. Namun, karena Marla wanita yang licik dan tidak berahlat, ketika mobil hampir sampai ke dasar sungai, Marla pun sadar dan dia berusaha keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri. Akhirnya, Marla pun selamat dari kejadian yang menimpanya. Setelah ganti baju di supermarket terdekat dan mencatat mobil roman yang diingatnya, Marla segera pergi menemui Fran di tempat persembunyiannya. Sampai di rumah, Marla melihat Fran pingsan dan lemah tak berdaya akibat serangan dari anak buah roman. Dan mereka segera pergi dari sana. Akhirnya, mereka pun selamat dari jebakan anak buah roman yang ingin meledakkan rumah persembunyian mereka. Marla dan Fran memutuskan untuk balas dendam. Mereka pun masih memiliki berlian dari roman. Setelah menemukan alamat dari plat mobil roman, mereka pun memulai beraksi mengikuti kemanapun mobil itu pergi. Pada akhirnya, mereka telah menemukan kantor roman. Marla pun harus menyamar untuk menemukan roman. Lalu, Marla bergegas ke parkir mobil untuk menemui sopirnya. Dengan polosnya, si sopir itu berhasil dilumpuhkan. Dan sesaat roman masuk ke dalam mobil, dia langsung dibius oleh Marla. Marla pun bergegas pergi, membawa roman dari sana. Fran mengikuti di belakang. Di tengah hutan, mereka membius roman agar mati terlihat seperti overdosis. Tidak lupa, mereka membakar mobil untuk menghilangkan jejak. Di pagi harinya, ada seseorang yang sedang jogging menemukan roman yang masih hidup. Dia pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Begitu roman sadar, Marla sedang duduk manis di depannya dan langsung menunjukkan surat dari pengadilan jika Marla ditunjuk menjadi walisahnya karena alasan kesehatan roman yang buruk. Marla pun meminta 10 juta dolar akan mengakhiri semuanya dan Marla akan mengembalikan berlian, memberikan kebebasan dan juga ibunya roman. Singkat cerita, keadaan roman sudah membaik dan dia pun berkata empat mata dengan Marla untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya roman pun mengambil jalan tengah memilih untuk memberikan 10 juta dolar namun roman pun cerdik dengan memberikan jalan alternatif. Selain memberikan uang dan berlian, roman pun mengajak Marla menjadi partnernya. Dan roman akan mendanai bisnisnya dalam menipu lansia dengan cara legal dengan keuntungan dibagi rata. dan mendirikan perusahaan perwakilan untuk lansia dengan skala nasional. Marla yang ambisius pun setuju. Jennifer akhirnya dikeluarkan dari rumah sakit dan bertemu dengan roman. Mereka kemudian membagi berliannya 50% 50%. Singkat cerita, Marla menjalankan usahanya yang kotor dan menjadi bisnis moment yang sukses dan mengaku sebagai seseorang yang peduli. Namun, di puncak kesuksesannya, Veld yang sakit hati karena ibunya meninggal dan tiba-tiba datang menembak Marla dan Marla pun seketika meninggal di tempat. Jika kalian ingat, Veld ini adalah seseorang yang kalah di dalam pengadilan di awal film. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.